Tim Sargabungan berhasil menemukan Acek yang berusia 60 tahun dari material longsor yang menimbunnya, Selasa, 20 Desember 2022. Acek tertimbun material tebing amrol di Dusun Ciseupan, Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Senin Sore, 19 Desember 2022, sekitar pukul 16. Acek mengalami nasib nahas itu saat memberi pakan kepada domba-domba yang kandangnya berjarak 50 meter dari rumahnya. Alhamdulillah unsur Sarg dari kantor Sar Bandung, TNI, Polri, masyarakat, dan relawan telah menemukan korban pada pukul 7.50. Korban meninggal dunia ujar pejabat kantor Sar Bandung Supriyono di Sindulang. Tim Sargabungan telah melakukan pencarian sejak Senin Sore, 19 Desember 2022. Pencarian korban dilakukan hingga pukul 21, meski cuaca bagus, tapi karena alasan operasional, pencarian dihentikan dan baru dimulai lagi, Selasa pagi, 20 Desember 2022 pukul 7. Masyarakat dengan harapan yang kuat bahwa korban masih bisa selamat bahkan telah memulai pencarian hari ini sejak pukul 05 kata Supriyono. Operasi Sarg di Sindulang ini disulitkan oleh medan kejadian yang sempit dan berada di ujung kampung. Disebut sempit karena kendaraan berat tidak bisa masuk. Ini untuk korban ditemukan jam berapa Pak? Selamat pagi. Alhamdulillah, unsur Sar yang terdiri dari TNI, Polri, Masyarakat, dan Relawan. Kita setelah melaksanakan operasi Sar selama dua hari, pada pukul 7.50, unsur Sar berhasil menemukan korban. Dari bencana alam tanah longsor, orang tertimbun material longsor di kampung Cisepan, Desa Sindulang, Kabupaten Sumedang, dengan kondisi korban meninggal dunia. Ditemukan tidak jauh, kurang lebih pergeserannya hanya 5 meter dari titik duga yang kita temukan. Setiap proses evakuasi Pak, apa yang menjadi kendala Pak? Kami dari hari pertama kemarin hari Senin, sudah melaksanakan operasi Sar. Alhamdulillah, cuaca bagus mendukung yang sehingga bisa melaksanakan operasi Sar sampai jam 21.30. Dengan pertimbangan teknis, dengan unsur Sar tersebut, kami hentikan untuk sementara. Dan dilanjutkan pada hari ini, selasa, mulai jam 7, mulai melaksanakan pencarian. Tetapi, warga dengan inisiatif warga, dengan mengejampankan keselamatan, jam 5.30 juga warga sudah mempersiapkan, mencari cara manual. Nah, tentunya dengan akses tempat kejadian ini yang memang dipelosok pemukiman, otomatis alat yang digunakan hanya tradisional cangkul maupun sekuk. Itu yang sudah kami sampaikan. Timpuan kami, bahwasannya, memang di kampung ini ada beberapa titik yang memang rawan longsor. Timpuan kami, bahwasannya pada saat intensitas hujan yang tinggi, kelompok rentan, anak-anak, orang lansia, agar menjauh dari rumah dulu ataupun mengungsi beberapa saat. Inilah untuk antisipasi-antisipasi mitigasi bencana di internal masing-masing warga. Terima kasih telah menonton!